Intro Halo selamat sore sahabat Allah semuanya Kembali lagi bersama saya Ratu Aura Di segmen bedah masalah Nah di segmen bedah masalah kali ini Ada satu masalah Yang sangat penting sekali untuk dibedah Di segmen ini Dan masalah seperti apa akan dibacakan oleh Mbak Naila Selamat sore Mbak Naila Selamat sore Benda Apa kabarnya hari ini Mbak Naila Oke kita langsung saja Mbak Naila ya Kira-kira masalah apa nih yang harus kita bedah di segmen kali ini Oke bunda ini jadi salah satu klien Sebut saja Ibu NN Ini sudah menikah selama 10 tahun Nah pernikahannya berlangsung baik-baik saja Ibu Jadi suaminya tetap romantis dan lain-lain Tapi satu tahun yang lalu itu suaminya selingkuh Oke baik Baik Di sini sesuai dengan tema Mbak Naila ya Suami selingkuh padahal rumah tangganya baik-baik saja Oke ada tiga pertanyaan yang sudah saya berikan ke Mbak Naila kemarin Dan sudah ditanyakan kepada Ibu NN ya Mbak Naila ya Oke pertanyaannya pertama nih Mbak Naila Apakah rutinitas rumah tangga Ibu NN tersebut itu selalu sama? Iya sama Oke sama ya Yang kedua saat berhubungan intim apakah suami selalu bisa memuaskan bunda atau istrinya? Kurang bisa Kurang bisa ya Baik Yang ketiga apakah saat ada masalah atau bunda melakukan kesalahan suami diam atau menegur atau mengkomunikasikan baik-baik? Kurang bisa juga bunda Oke kurang bisa Berarti jawabannya di sini ini kebanyakan kurang bisa ya Mbak Naila ya Baik Oke dari pertanyaan tersebut saya bisa simpulkan di sini Mbak Naila Bahwa suami selingkuh Bisa selingkuh itu bukan karena efek dari pelat pelakor ya menurut saya Mbak Naila ya Di sini karena adanya kegiatan atau rutinitas yang selalu sama Ya wajar ya Mbak Naila Kalau kita melakukan rutinitas yang sama ketemu dengan istri kita ngobrol biasa saja Apalagi sampai hubungan suami istri yang terhambar atau istri gak bisa mencapai kepuasan Nah itu karena adanya kebosanan di situ Ada kebosanan dengan istrinya Tidak ada sesuatu rutinitas yang membuat dia tuh bergejolak Dan ketika ada sosok wanita yang bisa membuat dia itu memiliki energi Energi yang kuat dalam dirinya Dia mampu bersemangat dalam melakukan aktivitasnya Bahkan wanita ini tuh bisa ngeboster kehidupannya Nah alhasil dia tertarik nih dengan mati tersebut Ya padahal dengan si istrinya gak ada masalah Istrinya sudah baik, istrinya nurut, istrinya itu sudah cantik Tapi kalau melakukan rutinitas yang itu-itu saja Itu akan membuat si suami ini merasakan kebosanan atau kejenuhan Nah dampaknya ketika ada sosok wanita yang bisa ngeboster dirinya Ngeboster kehidupannya Dia akan tergoda atau tertarik Nah saran saya buat si Ibu NN disini Kalau si suami memang sudah sampai selingkuh ya Kurang lebih satu tahun tadi ya Mbak Nelam Kurang lebih satu tahun ya saran saya ya dibersihkan dulu Atau diputuskan dulu nih Diputuskan cinta si suami dengan pelakornya Agar suami itu bisa kembali lagi dengan istrinya Dan lepas dari cinta si pelakornya tadi Nah kalau sudah lepas rutinitas yang semula tadi sudah membosankan Atau sudah membuat rumah tangannya itu gak nyaman Ya diperbaiki Cari sesuatu rutinitas yang membuat dia itu bahagia Misalkan lakukan kegiatan-kegiatan yang seperti di awal pernikahan dulu Ya mungkin liburan bareng dengan anak-anak Ya mungkin satu minggu sekalilah liburan bareng dengan anak-anak Atau honeymoon lagi dengan suami, dengan istri Kayak gitu kan rutinitasnya lebih enak ya Untuk masa ranjang kalau memang sudah hambar Ya jangan melakukan hubungan intim di ranjang Tapi lakukan hubungan intim entah itu di kamar mandi Atau di sofa, atau di mobil, atau di mana lah Atau di nyewak hotel lah kalau bisa Biar rutinitas ranjang itu gak membosankan Karena kalau rutinitas kegiatan setiap hari itu membosankan Gak ada liburan, gak ada ngeboster dari kita Kita akan bosen Si ibu NN yang, si suaminya ibu NN tadi yang sudah diputus cintanya Tapi kalau rutinitasnya sama saja Ya suaminya ibu NN akan mencari wanita lain yang bisa ngeboster dia lagi Nah kayak gitu Nah kalau si istri sudah bisa ngeboster kehidupan si suaminya Dengan cara-cara yang saya ajarkan tadi Dan diperkuat lagi dengan aura cinta dan daya terkelang dirinya Insya Allah itu bisa membantu untuk melepaskan cinta suami dengan si pelakornya Dan cinta suami itu akan kembali lagi dengan istrinya Ya sebenarnya cinta si suami itu masih ada sih buat istrinya Tapi karena sudah ada wanita yang bisa ngeboster dia Alhasil cinta si suami ibu NN ini sedikit merdup atau melemah Nah kayak gitu Caranya bagaimana jika ibu NN ini sudah melakukan banyak cara Untuk membuat suaminya itu memutuskan pelakornya Tapi belum ada hasil disini saya bisa bantu secara spiritual Dengan car Salah Dengan car Salah Dengan buka aura menggunakan sana parfum aura pemutus cinta Karena parfum ini selain bisa memutuskan cinta si suami dengan pelakornya Bisa juga untuk mengembalikan cinta suami dengan ibu NN tadi Kayak gitu Mbak Nela Dan bisa membuat rumah tangganya itu lebih harmonis lagi Dan tidak membosankan lagi Sudah jelas ya Mbak Nela? Untuk jawaban hari ini Nanti minta tolong buat Mbak Nela Link video ini dikirimkan ke DM Instagram buat si ibu NN tadi Terima kasih Mbak Nela sudah menemani saya hari ini Dan buat sahabat aura semuanya khususnya buat bunda cantik semuanya yang menonton video saya kali ini Semoga apa yang kami bedah hari ini bisa bermanfaat untuk bunda semuanya Jika memang bunda memiliki masalah yang sama seperti apa yang dibahas hari ini Atau memiliki masalah yang beda nih dalam rumah tangga bunda Entah itu suami yang kasar, suami yang cuek, suami yang dingin atau suami yang berselingu berkali-kali Bisa lho, saya bantu secara spiritual dengan buka aura Terima kasih sudah menonton Dan semoga bermanfaat untuk sahabat aura semuanya Selamat sore dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih sudah menonton